Ketua DPD satu partai Golkar Kaltim, yang juga bakal calon-bacalon gubernur yakni Rude Mas'ud masih menunggu hasil survei internal partainya, secara internal, pihaknya telah melakukan serangkaian persiapan menjelang pendaftaran calon gubernur yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2024 nanti. Selain itu juga, tentu juga tengah mempersiapkan kader yang akan didorong maju pertarung dalam kontestasi pilkada serentak tahun ini 10 kabupaten kota di Kaltim dan sementara itu untuk pemilihan calon gubernur Kaltim. Sejauh ini dirinya yang diberi mandat oleh DPP sebagai calon tunggal dari Partai Golkar. Memang, untuk pasangan atau bacalon wakil gubernur, politisi yang akrab di Sapa Harum ini belum menentukan pilihannya. Hal ini juga bergantung pada hasil survei. Jika menunjukkan angka yang positif, maka pihaknya tinggal bersiap untuk melakukan pendaftaran di Kapil. Harum juga optimis. Jumlah kursi yang dimiliki Partai Golkar saat ini sangat cukup untuk memperkuat hasil survei, sehingga pihaknya tinggal menunggu proses yang tengah berjalan, termasuk partai yang ingin berkoalisi dengan pihaknya. Terakhir, politisi yang menjabat anggota Komisi 3D VLA EIDA Pilkaltim ini juga berharap bahwa pelaksanaan tahapan menuju pilkada di November tahun 2024 nanti berjalan baik, serta tetap dalam keadaan kondusif. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.